Kelompok Houthi Yaman melakukan operasi militer tidak kasat mata. Mereka menggunakan sejata dan tentara tak terlihat yang bersembunyi di lubang-lubang bawah tanah. Dalam video yang dirilis oleh Houthi pada Sabtu 6 Juli 2024, militan Yaman tersebut tampak berkumpul sambil menyusun strategi. Mereka bahkan membangun miniatur target-target sasarannya. Dalam video itu, Houthi juga menampilkan lahan luas dengan sejumlah lubang. Rupanya, di dalam lubang itu terdapat senjata perang Houthi. Dari lubang bawah tanah tersebut, pasukan Houthi meluncurkan rudal ke target-target Israel. Sejumlah drone pun dikerahkan Houthi untuk menggempur pasukan Zionis. Bentrok sengit antara Houthi dan IDF juga terekam dalam video tersebut. Tidak hanya itu, tentara-tentara Israel yang tewas terbunuh tampak tergeletak di dalam tenda. Sementara itu, beberapa lainnya dibukul oleh militan Yaman tersebut. Dan sementara itu juga diberitakan bahwa Rusia disebut mengundang militan Yaman Houthi untuk berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan itu, Presiden Vladimir Putin disebut ingin membahas beberapa isu. Salah satunya, serangan Houthi terhadap kapal berafiliasi Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Dikutip dari Times of India, hal itu dibenarkan oleh militan Houthi di Yaman dengan pihaknya mengaku telah menerima undangan dari Rusia untuk berkunjung ke Moskow. Houthi mengklaim Rusia memahami alasan Houthi melakukan serangan tersebut. Moskow disebut memahami Houthi sangat mendukung Gaza hingga melakukan serangan di Laut Merah. Sebar menyebut, Putin akan memasuk kurgal jelajah balistik anti kapal P-800 Onyx. Rudal mematikan ini mampu terbang dengan ketinggian rencah untuk menghindari deteksi radar kapal lawan. Bahkan, militan Yaman ini juga didukung oleh Iran hingga dipasok senjata mematikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!